Intro Innalillahi wa inna illaihi rojiun Jagat bulu tangkis nasional diguncang duga yang begitu mendalam atas kepergian mantan atlet nasional Markis Kido pada 14 Juni 2021 kemarin. Markis Kido meninggal dunia ketika sedang bermain bulu tangkis bersama rekan-rekannya sesama mantan atlet nasional bulu tangkis senior. Di tengah aksinya bermain bulu tangkis, Markis tiba-tiba jatuh tersungkur di lantai. Diduga pemain ganda putra ini meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung. Meninggalnya Markis Kido di usia 36 tahun itu pun sekejap membuat seluruh keluarga shock, terutama Rika sang istri yang tiada henti menitikan air mata ketika menjemput para pelayat di rumah duka. Maka seperti inilah suasana di rumah duka. Meninggal di rumah duka Sampai jumpa. Sampai jumpa. Temannya servis, dia ada di belakang, stop dulu temannya. Itu ditengok dia sudah seperti jongkok duduk gini, nahan di lantai, dan akhirnya itu. Seperti semaput, keluar, tapi seperti orang ngorok itu. Ya di situ, mungkin menurut saya di situ lah, itu sudah lepas. Suasana duka pun semakin terasa ketika keluarga dan rekan-rekannya mengantarkan jenazah almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Kebonanas, Cipinang, Jakarta Timur. Air mata duka pun mengiringi jenazah mulai dari rumah duka hingga menuju ke tempat pemakaman. Tidak hanya itu, sang ibunda yang begitu terpukul terus menangis saat melepas jenazah putranya masuk ke liang lahat. Maka seperti inilah detik-detik proses pemakaman Markis Kido yang diiringi dengan tangis keluarga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.